Ada Pak Ardi juga, Duta Kamen Debut Ristek 2022 ya Pak? Ada Pak Taufik Adiansah, guru saya dulu, di Google Master Tanner apa ya Pak? Dari Degal, kok Kapten ya Pak? Itu lho Pak, Google Master Tanner. Terima kasih sudah hadir, Bapak-Ibu semua. Baik Bapak-Ibu sekalian, untuk lebih efektif lagi langsung saja untuk materi akan disampaikan oleh Bapak Narasumber kita, Bapak Nurahim SPDSD, yaitu tentang pemanfaatan mikroset terintegrasi akun belajar ID dalam IKM. Langsung saja pada Pak Nurahim, waktu dan layar kami persilahkan Pak Nurahim. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, di siang yang sangat cerah, ya. Berjumatan dioprak-oprak, Pak Sarif. Alhamdulillah hari ini bisa belajar bersama ya. Sebetulnya saya juga masih tah belajar di sini. Ini kita intinya saling sharing saja. Kebetulan pas hari ini ada waktu yang cukup lah untuk kita belajar bareng-bareng. Izin share screen dulu. Oke. 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 Pada kesempatan siang hari ini, kita nanti belajar bareng-bareng terkait dengan pemanfaatan mikrosite terintegrasi dengan akun belajar ID dalam IKM untuk perkenalan cukup ini saja lah, nama saya Nurohim dari SNKR 03 Kabupaten Brebes untuk WA ada di bawah itu sudah ada, kemudian pada hari ini nanti kita, apa sih yang akan kita pelajari hari ini, ada 4 hal sebetulnya, yang pertama terkait dengan mengenal mikrosite dulu, yaitu apa kemudian memanfaatkan mikrosite dalam IKM itu yang bagaimana, yang ketiga nanti mengintegrasi akun belajar dengan mikrosite dan disini nanti yang akan kita pelajari yaitu mikrosite yang untuk S.ID dan yang terakhir nanti kita akan sedikit praktek bagaimana cara membuat mikrosite dengan S.ID nah sebelum nanti kita ke arah pembelajaran yang lebih lanjut artinya nanti kita mengeksplore lebih ya kita ulas dulu sih apa sih itu mikrosite itu ya nah mikrosite itu adalah sebuah mini website yang dibuat untuk tujuan tertentu awal-awalnya sih memang biasanya mikrosite itu untuk kegiatan bisnis ya tetapi setelah ke arah sini ya apalagi kita di dalam dunia pendidikan itu mengadopsinya untuk hal-hal yang bermanfaat dalam pendidikan awalnya itu untuk mempromosikan produk kemudian mempublikasikan konten dan menginformasikan event atau promo yang sedang berlangsung nah dalam pendidikan itu ya digunakan untuk apa saja yang pertama ini ya ini terkait dengan IKM ya jadi di awal-awal tahun ajaran yang baru yang kemarin ya maksudnya yang awal-awal pemberlakuan kurikulum merdeka itu disana memang bahwa diharapkan pembelajaran yang ada di sekolah atau istilahnya sekolah itu sudah menerapkan yang namanya digitalisasi pendidikan baik itu dalam pembelajarannya maupun surplus yang lain yang mendukung nah disinilah hadirnya microsite itu dalam mendukung IKM yaitu ada untuk apa saja bisa digunakan untuk pembuatan profil sekolah nah jadi lewat microsite microsite inilah kita bisa mengenalkan sekolah kita tidak hanya melalui brosur-brosur tetapi secara digital yaitu berupa microsite in kemudian portfolio guru juga bisa digunakan apalagi teman-teman di saat ini itu banyak yang mengikuti kegiatan guru penggerak jadi katakan misalnya membuat penugasan kemudian kita itu akan menyimpannya di dalam sebuah kayak rak-rak kecil sebetulnya kalau saya mengatakan itu sebuah kayak rak sehingga lebih mudah maka disitu muncullah yakni perpustakaan digital sekolah nah perpustakaan digital sekolah inilah bisa nanti boleh berupa yang namanya buku-buku yang katakan buku BSE ya buku sekolah elektronik baik itu buku guru maupun buku yang siswanya bisa juga untuk penyimpanan tentang administrasi lah sebagai masternya yang ataupun yang nanti bisa digunakan di saat itu sehingga benar-benar kita itu menggunakan digitalisasi pendidikan yang terakhir itu bisa digunakan sebagai media sosialisasi sekolah contoh pada PPDB kita buat seperti di dalam bentuk microsite harapannya itu lebih familiar dan lebih mudah diakses oleh teman-teman kita di luar itu nah mungkin pertanyaannya seperti ini mengapa sih harus terintegrasi dengan akun belajar ID nah sekarang kita ulas dulu bahwa akun belajar itu sebagai SSO jadi kita sebagai guru itu kan mendapatkan fasilitas akun belajar yang mana itu merupakan SSO ke semua berbagai macam perangkat salah satunya itu ke S.ID microsite yang ini selain itu ada kanva juga sih dan lain-lain laporannya banyak sekali kalau di platform pemerintahan itu untuk pendidikan ada PMM kemudian rumah belajar dan lain-lain itu yang pertama yang kedua jelas untuk penyimpanannya itu masih besar ini 100 giga jadi gini Bapak Ibu nanti dalam pembuatan microsite itu kita akan istilahnya apa ya pembuatan rak-rak itu penyimpanannya itu ada di penyimpanan penggunaan akun belajar kalau kita menggunakan akun pribadi mungkin hanya katakan sedikitlah 15 giga tetapi untuk yang akun belajar masih bisa kita gunakan sebesar 100 giga dan yang terakhir itu membiasakan menggunakan akun belajar karena selama ini banyak sih teman-teman kita ya baik guru ataupun bahkan pengawas ketika kita tanya mohon maaf Bapak itu akun belajarnya apa mereka tidak bisa menunjukkan bahkan tidak tahu akun belajar saya itu apa yang mana itu mereka tidak tahu karena apa belum terbiasa menggunakan demikian seperti itu sehingga itu perlu dibiasakan cara membuat microsite kita menggunakan di sini s.id nanti ini hanya sekedar gambaran saja nanti setelah ini kita akan praktiknya yang pertama ini kita pembuatannya yang pertama kunjungi link s.id kemudian langkah yang kedua kita klik masuk atau daftar nanti di sini untuk masuk kita akan menggunakan akun belajar nah setelah kita login ke dalamnya kita pilih menu microsite nah di sana sudah ada kemudian yang selanjutnya nanti akan kita buat baru ya mungkin kalau Bapak Ibu yang masih belum pernah membuat itu akan kosongnya tetapi bagi yang sudah membuat mungkin sudah ada kemudian setelah dibuat kita akan menentukan templatenya sudah disediakan sih template-template yang bagus yang terlihat menarik dan semua beberapa itu bahkan semuanya itu free bisa digunakan silahkan sesuai dengan selera masing-masing nah kemudian setelah pilih template kita akan memberikan nama nama microsite-nya itu apa dan jangan lupa disitu ada unik url unik disini maksudnya adalah lebih mudah diingat jadi ketika kita mungkin Bapak Ibu yang baru ya baru mengenal ini microsite itu taunya adalah s.id atau katakan misalnya yang sebelahnya adalah bit.ly bit.ly itu ya itu adalah untuk memperpendek gitu ya biasanya untuk memperpendek url tapi disini juga untuk ada satu fiturnya yaitu microsite itu nah kalau sudah dibuat namanya kemudian untuk link-nya nama link-nya url-nya sudah ada sudah dibuatkan dengan nama yang lebih mudah microsite Bapak Ibu sudah bisa digunakan nah untuk lebih jelasnya nanti kita akan ini ya praktek bareng-bareng untuk sebentar oke saya ulangi lagi oke untuk memulai dari awal ya nanti kita akan mempraktek ya praktek ya sekitar sebentar sih untuk langkah-langkahnya sehingga nanti harapannya Bapak Ibu itu minimal bisa membuat ya walaupun masih dalam tahap yang masih sederhana yang pertama langkah pertama adalah ketikan s.id oke nah setelah masuk tampilan seperti ini ya s.id nanti kita masuk ke login ya yang ini kalau saya kebetulan sudah sudah login sehingga langsung menuju ke dashboard tapi nanti sebentar dulu saya tak klik ini dulu biar saya keluar dulu oke selamat dulu saya ini ya tak ingatkan dulu lagi bahwa Bapak Ibu ya saya harapkan untuk menggunakan ini apa pemanfaatan microsite Bapak Ibu harapannya adalah menggunakan akun belajar nah yang tadi saya sampaikan kalau misalnya tidak menggunakan akun belajar bagaimana sebetulnya boleh tetapi nah nanti yang tadi sudah saya sampaikan di awal itu ya mengapa ya itu karena nanti di bagian pada penyimpanannya itu kalau misalnya menggunakan akun yang lain nanti hanya sedikit istilahnya apa ya penyimpanannya tempatnya wadahnya hanya sedikit nah kalau kita pakai akun belajar itu akan lebih lebih mudah oke nanti kalau sudah masuk ke sini di sini Bapak Ibu ini ada sebetulnya kalau yang di sini untuk memperpendek link ya ini kalau yang ini link untuk memperpendek link kita langsung ke microsite saja Bapak Ibu nah setelah kita klik ini ini di menu microsite ada beberapa kalau misalnya yang belum sih memang masih kosong Bapak Ibu tapi ini ya mungkin hanya baru latihan ya hanya beberapa saja langkah yang pertama setelah kita buka microsite ini kita create new ya buka baru nah setelah itu nanti kita di sini Bapak Ibu akan memilih spesifikasi untuk microsite Bapak Ibu kalau misalnya kita di pendidikan maka kita pilih education kita klik education setelah itu kita klik continue kemudian di sini langkah yang kedua adalah memilih template dan temanya nah ada 7 template ini ya ini template nya ada 7 yang untuk silakan nanti Bapak Ibu pilih yang mana silakan sesuai dengan selera Bapak Ibu nah silakan contoh katakan saya misalnya ini ambil yang ini aja school profile nah kemudian untuk lebih ini lagi kita klik bagian tema barangkali ingin yang tampilannya lebih menarik lagi nah ini ada beberapa kalau kita klik load mode juga masih banyak yang lainnya silakan sesuai dengan selera Bapak Ibu misal kita pilih yang ini aja misal oke jadi sebelum kita menentukan kita bisa lihat ini ya kita pilih ini gambarnya demikian nah klik ini demikian sesuai dengan selera Bapak Ibu oke kita misalnya pilih yang ini kalau sudah kita klik continue nah setelah kita sudah memilih template dan temanya yang selanjutnya adalah menuliskan nama microsite Bapak Ibu yang sudah dibuat misalnya kita tulis saja karena kita akan membuat profil sekolah ya nama kak tulis nama sekolah Bapak Ibu saja misalnya 3 0.3 ini misal kemudian microsite url ini untuk lebih mudah lagi ya artinya kita bisa apa ya tanpa biasanya kan untuk karena ini gratis ya gratis kemudian pembuatannya ya seperti inilah seadanya untuk s.id nah seperti itu membuat ini sudah ada sebetulnya tapi saya sebentar s.d untuk url nya s.d negeri nah kemudian untuk memisahkan pakai yang ini underscore ya gratis motor misalnya maka langsung seperti ini nah kalau sudah kita klik bagian yang ini di finish oke kalau sudah di klik finish artinya microsite bapak ibu sudah siap dan akan dikelola artinya mau diisi apa dan lain-lain nanti akan terserah dari bapak ibu yang akan mengisinya tentang apa kebetulan kalau saya disini contoh hanya profil sekolah untuk yang lainnya contoh katakan misalnya untuk misal ya perpustakaan digital itu bolehlah bisa dibuat terserah nanti kreativitas bapak ibu yang penting nanti akan kita pahami dulu disini tentang komponen dan settingnya ini penting karena kalau misalnya bapak ibu akan membuat tetapi tidak memahami komponennya tentang apa nanti akan keliru nah sekarang gini ini yang sudah ada template yang sudah ada ini ya terlihat di sebelah kanan gambarnya nah untuk memahami tentang tadi yang saya sampaikan komponennya alangkah baiknya kita kenalan dulu ini ini untuk komponen kemudian settingnya ya demikian kalau mau di ini ya yang tadi yang sudah dibuat komponen sebentar new komponen nah kita klik ini dulu aja nah nanti di sini bapak ibu itu ada beberapa opsi artinya di sini bapak ibu ketika nanti akan menambahkan komponen ini ada pilihan link text divider kemudian embed countdown maps image image slider nah maksudnya gini kalau link artinya ketika kita ngeklik di bagian yang kita buat itu itu akan menuju ke link tertentu nah kalau text itu artinya bahwa itu hanya sebuah tulisan aja lah tulisan yang tidak memiliki artinya link ke mana seperti itu kemudian kalau divider itu kayak pembagi artinya ada semacam kayak space ya space yang kosong untuk melebarkan lah antara yang mana dengan mana itu kemudian embed biasanya kalau yang embed ini ya contohnya adalah misalnya kita ingin menambahkan video yang ada di youtube misalnya nanti akan dimasukkan di sini kalau code down ini biasanya misalnya di situ contoh dulu itu ada di .id kurikulum merdeka itu ya itu ada yang tentang pendaftaran ikm nah code down itu sampai tanggal sekian-sekian nah itu ketika kita buka menggunakan ini itu akan terlihat waktu berjalannya itu sampai kurangnya berapa hari lagi seperti itu kemudian untuk maps map berarti peta kemudian image ingin kita memasukkan gambar kalau yang terakhir ini image slider itu berarti gambar tersebut nanti bisa di slide kayak slide itu ya artinya kita bisa lihat kayak di slide jadi banyak foto dan kita bisa lihat dari satu foto ke foto yang lain tinggal kita next gitu aja nah kita contoh dulu aja sebentar atau kita ini dulu aja wis yang satu ini contoh ini website ya yang sudah ada template-nya oke sebentar nah ini oh dari awal dulu sebentar yang sini profil nah profil ini profil bapak ibu ini kan tulisnya back to school ini yang sudah ada tapi misalnya bapak ibu ingin mengganti dengan gambar yang lain yang di sini ini ingin munculnya gambar sekolah atau gambar bapak ibu bapak ibu guru dewan gurunya nah nanti yang harus dilakukan adalah menggantinya di sini ini nah kita pilih yang artinya mengganti contoh misalnya misalnya diganti dengan misal katakan inilah misalnya kita sebentar ini tidak ada foto oke oke ini aja udah misalnya misalnya nah nanti akan kita lihat ya artinya di crop sesuai dengan pengaturannya ya jadi memang demikian nanti yang terlihat sedikit kalau sudah kita klik crop nah kita lihat oke nah ini yang terlihat demikian bapak ibu karena tadi cropnya hanya sekian nah kalau misalnya nanti mau ingin menampilkan bapak ibu guru dewan gurunya nanti diatur sedemikian rupa nah kemudian yang selanjutnya ini yang gambar yang ini pengen kita ganti lagi misalnya ganti dengan namanya logo sekolah itu ya maka kita klik ini select image nah oke kita klik yang ini upload image kemudian kita pilih nah disini misalnya kita nah ini ada sudah ada logonya kita klik nah nanti kita setting cropnya oke kita klik crop nah otomatis nanti akan masuk disini tunggu loading nah seperti ini kemudian bapak ibu ini sudah masuk dan ini di bagian kalau ini kalau misalnya pengen terlihat lingkar ya seperti ini tapi kalau pengen berubah kotak ya ini seperti ini ya jadi ganti sesuai dengan selera bapak ibu kemudian untuk yang ini sebentar untuk terlihatnya yang ininya itu settingannya ya yang normal biasa saja sebentar tulisannya ya ini ya tulisan ini yang SD negeri pengen yang normal atau yang besar besar atau ingin yang kecil juga bisa nah cuma terlalu kecil kita pilih yang yang besar saja kemudian di bagian bawahnya ada deskripsi bio artinya disini bapak ibu itu kalau misalnya ingin menuliskan deskripsi tentang sekolah inilah misalnya silakan nanti tuliskan disini di bagian ini misalnya tuliskan saja SD negeri komuter 03 terletak di dusun kali kamal desa komuter dan selesai nanti silakan diisi sesuai deskripsinya masing-masing itu atau misalnya tidak dituliskan juga tidak masalah kemudian untuk divider ini yang tadi saya sampaikan untuk istilahnya berarti disini adalah untuk sebentar mana nah ini untuk melihat jarak antara tulisan yang ini dengan yang dibawahnya kalau kita tarik ini misalnya akan terlihat lebih jauh nah ini akan terlihat nah akan menjauh tetapi kalau kita tarik seperti ini akan lebih mendekat jadi ini untuk istilahnya memisahkan ya antara tulisan yang utamanya dengan yang nanti akan berupa komponen-komponen yang ada di bawahnya ini nah kemudian contoh misalnya seperti ini aja oke selesai kita tutup lagi kemudian kemudian bawahnya yang ini text yang ini ya text write down your text here nah misalnya disini ingin menuliskan lagi yang tadi berupa text ya yang ini nah yang ini berupa text ini ya hanya sebuah tulisan saja ya kalau misalnya ini tidak mau dituliskan misalnya ini mau dihapuskan ya cukup kita hapus ini aja misalnya kita masukkannya keliru ya cukup dihapuskan saja contoh ini saya tak hapus saja oke hanya sebuah text biasa saja kemudian yang nanti berupa link yang ini misalnya ini di website sekolah ini ya misal kita buka nah judulnya website sekolah kemudian ini artinya ketika kita membuka website ini itu akan mengarah ke website sekolah kita ya jadi yang dimasukkan disini itu adalah dibagi ini nah ini misalnya oke kita kebetulan sekolah kami belum ada websitenya bapak ibu jadi ya ini tidak ada sebentar nanti misalnya saya buka ini aja dulu cn krimper 63 yang cewis tidak apa-apa oh lagi ada maintenance sebentar atau ini aja nah oke ini misalnya misalnya ketika kita ngeklik ini yang tulisan website sekolah itu akan menuju ke sini bapak ibu misalnya itu ya maka kita ambil linknya yang ini kita copy kemudian di bagian ini habuskan semua dulu kita masukkan nah seperti ini bapak ibu ini disini sudah tertulisnya adalah link artinya ketika kita ngeklik itu akan mengarah ke link yang ini kemudian bapak ibu untuk efek buttonnya yang ini kadang kan kalau yang ada yang ketika kita tempelkan buttonnya itu akan bergoyang atau bagaimana itu nanti settingannya adalah ada disini kalau hanya seperti ini saja diam itu berarti default pengaturan dasarnya demikian kalau kita ganti misalnya kita ini pilih set ketika kita ini ini akan bergoyang sendiri nah ini bergoyang sendiri ketika kita pilih ganti dengan bounce itu akan kayak naik itu loh naik turun seperti itu jadi bounce itu naik turun kalau yang ini itu akan terlihatnya adalah kayak bergoyang nah ini hanya pengaturan di bagian buttonnya kemudian bapak ibu yang ini ini kan ada gambar kayak globe itu ya gambar globe ini misalnya kita pengen tak ubah dengan yang lainnya itu contoh misalnya itu yang terselan nanti gantinya dengan gambar yang lain kita pilih yang ini bapak ibu di bagian ini jadi di bagian yang ininya ada tanda pensil kita klik nah kemudian kita ingin mengupload maka pakai yang ini upload image kemudian pilih nah ini misalnya pakai yang ini misalnya ini gambarnya misalnya kemudian kita tarik ya seperti ini misalnya disesuaikan dengan cropnya oke sebentar oke misalnya ini sudah clear nah kita klik crop nah otomatis akan masuk nah demikian bapak ibu ya yang tadi asalnya gambarnya globe ketika kita memasukkan gambar demikian nanti akan berubah gambarnya untuk yang ini dan selanjutnya yang ini sama ya ini ya ini sama karena berupa komponennya adalah berupa link ya nah kalau yang ini di bagian alamat sekolah ini kan pakainya google map itu ya berarti kita sebentar ini instagram sama ini sama nah ini divider ya saya saya sampaikan lagi bapak ibu untuk pembagi ya ini garis pembagi ini ya artinya garis pembagi kalau mau memunculkan tadi ya ya bagi pakai komponen yang ini artinya ada penggaris yang space yang kosong untuk istilahnya memisahkan ya memisahkan antara bagian tertentu gitu kita klik yang sekolah ini yang maps ya yang maps nah ini yang maps yang maps ini bapak ibu itu nanti tuliskan ya carikan ya yang bersangkutan misalnya kita cari aja sebentar nah ini misalnya namanya SDN 1 meter oke sebentar ini kita cari disini dulu nah ini SDN 1 meter 0 3 nah ini sudah muncul maka kita klik ini aja langsung otomatis akan mengarah nah ini akan berubah ini sudah muncul namanya juga sekolahnya sudah muncul alamatnya pun otomatis akan muncul nah disini akan terlihat ini posisinya nah maka kalau sudah kalau sudah seperti ini ya oh iya sebentar bapak ibu ini untuk alamat sekolah nama-nama ininya ya yang ini alamat sekolahnya cukup ini aja boleh atau diganti juga nama salah dan kebetulan untuk digambar yang sebelah ininya ini sudah sesuai pakai google map jadi tidak usah saya ubah nah cukup seperti ini maka sudah kita bisa klik lagi nah gitu jadi ini sudah muncul kemudian untuk galeri sekolah ya misalnya ini galeri sekolah berarti yang ada di bawahnya image slider nah bapak ibu kita buka dulu ini sudah ini sudah diveter sudah ini sudah kemudian image slider nah yang ini yang di bagian image slider artinya beberapa foto yang kita taruh disitu itu akan terlihat istilahnya kita bisa geser ya jadi beberapa kumpulan foto tidak asal kita taruh tetapi nanti akan kita bisa lihat secara kayak kita lihat one by one lah jadi terlihatnya lebih rapi lah seperti itu nanti nah seperti ini ini contohnya ini ada beberapa foto yang sudah ada ya atau nanti kita buat lagi boleh sih gak apa-apa sebentar kita ini dulu aja sebentar kita hapus kemudian nanti kita lebih mudah membuatnya kita buat ini dulu ya kita add new komponen klik yang image slider nah oke disini oh iya Bapak Ibu saya ini hampir lupa ketika kita mau menambahkan ini kan mau dicari ini image slidernya dimana nah ini kan gak terlihat ternyata setelah kita perhatikan ya mungkin ini masuknya kurang sesuai ya sebentar oke kita ini dulu aja masukkan foto-fotonya dulu ini aja asal sembarang foto oke pokoknya kita masukkan dulu foto-fotonya karena nanti akan kita lihat sebentar oke tambah lagi ya udah misalnya ini oke tambah satu lagi sebentar satu lagi oke ini nah sudah ini ada beberapa foto yang sudah disini kalau misalnya Bapak Ibu lihat nanti ini kan agak mengganggu ya ini kan terlalu besar itu nah nanti disini kita setting ya biar lebih terlihatnya lebih ini nah ini terlihat lebih rapi ya kita begini ya klik spoiler biar terlihat hijau sehingga akan bentuknya demikian nah kemudian untuk labelnya kita kasih tadi ya galeri sekolah nah kemudian untuk ini fotonya artinya yang di bagian ini ya kita klik di bagian source image ya kemudian pilih untuk ini service di bagian pilih icon biasanya ada banyak ada tidak icon tentang yang foto image sebenarnya oke kita pilih ini aja tidak apa-apa jadi nanti Bapak Ibu bisa manfaatkan gambar yang sudah disediakan juga boleh tidak apa-apa sih tergantung nanti untuk ini misalnya kok tulisannya ini kecil kalau yang ini tebal nah nanti ini tinggal settingan settingannya ada di sini kita klik yang default kemudian untuk fontnya nanti silahkan pilih diganti yang lain silahkan terserah sesuai dengan selera Bapak Ibu nah oke sudah ini oke sudah nah yang jadi pertanyaan ini kan kenapa taruhnya di sini ya kalau yang tadi kan pengennya biar posisinya ada di sebelah bawahnya yang ini yang map alamat sekolah nah solusinya adalah sedemikian kita ini dulu nah yang ini Bapak Ibu kita tarik ke bawah drag and drop ya di klik ya sambil di drag kemudian tarik ke bawah kalau sudah tarik di sini nah otomatis akan berubah ada di bagian bawah nah ini kok tulisannya ini tidak menengah di tengah seperti yang lainnya oh mudah Bapak Ibu nanti kita ini aja dulu buka lagi kemudian tulisannya gallery ini kita setting menjadi ada di tengah oke nah kalau itu sudah ini kan sudah di tengah nah demikian ini secara pembuatan microsite oh iya satu lagi tadi yang belum mana ya yang ini embed misalnya embed oke kita pilih yang tambah lagi embed ya menambahkan embed itu bagaimana oke ini di embed silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di apa ya ya oleh sebentar dulu nanti Bapak Ibu harus paham dulu yang support dengan embed ini itu apa saja sih kita klik yang ini nah silakan Bapak Ibu pahami yang pertama bisa dari video YouTube bisa dari postingan Instagram Twitter TikTok atau yang lainnya Spotify juga bisa ya itu nanti pokoknya silakanlah dicantumkan di sini berarti kalau Spotify itu ya musik ya lagu-lagu itu yang berupa audio gitu silakan tidak masalah contoh kalau saya ingin menyantumkan video YouTube bagaimana caranya oke kita buka ini dulu disini YouTube ya oke nah misalnya ini dulu yaudah misalnya kita ingin inilah masukkan masukkan ini misalnya oke kita ambil linknya oke kita ambil linknya kemudian kita kembali lagi disini kita cantumkan disini nah otomatis nanti akan muncul disini nah ini Bapak Ibu ya jadi untuk letak ini tadi yang saya sampaikan boleh nanti disetting sesuai dengan apa ya tempatnya ya kalau misalnya pengen yang paling atas ya monggo kalau pengen di posisi tengah di bagian mana ya monggo tidak apa-apa tinggal drag and drop saja kemudian disini Bapak Ibu biasanya ketika microsite itu sudah dicantumkan ini katakan misalnya lagu dari atau video dari Youtube itu nanti settingannya ada disini autoply atau tidak artinya autoply ketika kita buka otomatis video ini akan nyala berjalan sendiri autoply bermain sendiri tetapi ketika kita tidak mengaktifkan maka kita harus mengkliknya contoh yang ini kita autoply itu nanti disini akan otomatis nah ini nyala nah demikian Bapak Ibu itu settingannya adalah seperti itu nah ini untuk embed ya kemudian komponen selanjutnya kita tadi code down nah jadi ini waktu yang berjalan ya waktu yang berjalan kita pilih ya misalnya ini oke nah ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perhatikan ya ini ya misalnya yang di atas nanti untuk posisinya silahkan nanti di track and drop aja sesuai dengan penempatannya kita hanya ini belajar ini dulu aja dulu ini terlihat adalah 23 jam ya 59 minit 35 detik artinya Bapak Ibu waktu yang Bapak Ibu berikan disini tanggal 29 bulan Juli tahun 2023 jamnya jam 13 51 menit nah lewat 51 menit misalnya seperti ini kita ingin katakan misalnya istilahnya apa ya di PPDP lah itu mengingatkan bahwa PPDP ini itu waktunya tinggal katakan misalnya saya lihat dulu di tanggal misalnya terakhir tanggal 31 Juli terakhir tanggal 31 Juli oke kita klik ini dulu cari 31 Juli 2023 jamnya berapa oke misalnya biasanya sih 23 59 misalnya biasanya nah nanti yang disini akan munculnya waktu yang waktu berjalannya itu artinya tinggal 3 hari 10 jam 5 menit 30 detik itu demikian Bapak Ibu jadi kalau misalnya pengen mencantumkan codon ya memang seperti ini demikian ya untuk fontnya artinya tulisannya untuk ukurannya nanti bisa disesuaikan dengan selera juga nah seperti ini misalnya itu nah ini hanya apa ya istilahnya hal dasar dulu artinya dasar untuk membuatan microsite yang penting dalam pembuatan microsite dengan menggunakan s.id Bapak Ibu sudah paham dulu cara pembuatan ini dulu ya membuat micrositenya dulu kemudian ketika disini komponennya yang saya tekankan lagi ya Bapak Ibu harus memahami dulu ya tadi di awal untuk profile itu ya tentang yang awal-awal itu ya kemudian link kalau kita ingin membuat apa ya sebuah button yang ketika kita klik itu akan menuju ke link tertentu kemudian kalau teks ini hanya sekedar teks tulisan biasa yang berupa informasi kalau divider itu berarti artinya untuk memberi jarak ya antara katakan button yang satu dengan yang lainnya itu ya pengen ada jarak biar tidak terlalu dekat itu pakainya kemudian embed ini yang tadi saya sampaikan berarti ingin katakan kita ingin menyantumkan biar micrositenya tidak sepi ya ada musiknya ada atau video pembelajarannya ya misalnya Bapak Ibu akan membuat perpustakaan digital ya tentang isinya ada macam-macam inilah materi pembelajaran mencantumkan video juga maka bisa menggunakan juga codon itu berarti codon berarti tadi ya yang sisa waktunya tinggal berapa terkait dengan informasi yang disampaikan di microsite tersebut kemudian map itu berarti yang itu apa peta ya peta kemudian image image hanya gambar saja sih kalau misalnya gambarnya banyak maka menggunakan image slider nah untuk yang ini ini sebetulnya yang sudah istilahnya apa ya yang sudah template yang ada katakan whatsapp kemudian telegram nah nanti akan ini sebentar dulu nah ini bapak ibu informasi yang tadi yang ada whatsapp telegram email phone instagram dan lain-lain lah itu nanti akan ada di bawah ya ditaruh di bawah bentuknya adalah demikian seperti ini terlihatnya nah kalau kita misalnya pengen lihat hasil kita itu bagaimana kita klik ini dulu aja nah yang sudah kita buat tadi itu ya seperti ini nah ini nah demikian bapak ibu nah tadi saya mengklik ini ya belum tak diputar maka kita klik putar kemudian gambarnya tadi ya karena saya tadi asal gambarnya jadi seperti ini kemudian ini nama sekolah ya kemudian ini deskripsinya ini cardownnya waktu berjalannya embednya kemudian ini adalah button dari link ya dari linknya ini divider artinya pembagi kemudian galeri sekolah ini berarti yang foto-foto nah ini foto misalnya ada beberapa foto yang tadi sudah kita buat kita lihat foto yang lain dimana nah pakai ini aja klik seperti ini jadi akan kita lihat itu ini bagus kalau misalnya galeri sekolah tentang misalnya disitu yang ingin dicantumkan foto-foto kegiatan ekstra kurikuler nah itu kan bisa sehingga orang tua atau siapapun yang bisa melihat oh seperti itu ya kegiatannya dan kalau kita klik yang ini ya di klik itu akan menuju ke media sosialnya ya di facebook twitter kemudian tiktoknya kemudian ini untuk webnya seperti itu itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemanfaatan microsite dalam yang terintegrasi dengan akum dajar kaitannya dengan ikm ya bapak ibu intinya di awal kita sudah menyampaikan untuk ikm ini harapannya adalah di dalam pemberlakuan ikm itu semuanya menerapkan digitalisasi pendidikan ya pembelajarannya maupun juga ya semuanya diharapkan adalah menerapkan digitalisasi jadi bisa dikunakan untuk katakan misalnya pembuatan portfolio guru ya apalagi sekarang itu sudah mulai paperless ya kemudian pembuatan profil sekolah yang tadi sudah kita bahas pembuatan misalnya perpustakaan digital ya untuk siswa pun juga bisa jadi saya yakin kalau misalnya ini hanya angan-angan saja sih berpikir seperti ini siswa kita kedepannya pun mereka juga bisa memiliki sebuah kaya semacam perpustakaan artinya penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru mereka akan simpan di dalam mikroset yang sudah mereka buat sehingga ketika nanti akan dibutuhkan misalnya kadangkan ada yang mengatakan kamu belum mengerjakan ini ya nah ini oke saya cari lagi di bagian ini nah lebih ada nah kalau ada yang mengatakan gini memang saya pernah mendengar dari teman ya kenapa Anda harus menggunakan mohon maaf ya langsung ke google drive oke kalau google drive itu memang terlihatnya itu sudah biasa nah kalau dibuat seperti ini dalam bentuk microsite itu akan terlihatnya lebih rapi terlihat rak-raknya seperti itu sehingga lebih termotivasi lagi untuk pembuatan dan yang lainnya itu saja oke itu saja yang bisa saya sampaikan waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator mohon ngonggo Pak Yassid ya terima kasih Pak Nurohim atas materi yang diberikannya demikian Bapak Ibu tentang pemanfaatan microsite terintegrasi dengan akun belajar IT dalam IKM nah Bapak Ibu silakan bagi Bapak Ibu kami membawa kesempatan untuk tiga orang penanya barangkali ada yang belum paham tentang materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Nurohim kami buka untuk tiga orang penanya silakan raise hand kemudian nanti ketika saya persilahkan Bapak Ibu bisa langsung membuka mic-nya atau kameranya juga boleh silakan Bapak Ibu raise hand mulai dari sekarang barangkali tadi ada yang belum difahami atau minta diulang bisa disampaikan Bapak Ibu kayaknya sudah bisa semua Pak Nurohim sepertinya memang banyak yang sudah paham Pak tapi bagi saya tadi ada yang baru juga Pak saya baru tahu bisa embed video itu kemarin-kemarin saya bikin link itu belum ada yang embednya saya baru paham baik kalau tidak ada pertanyaan berarti langsung Aduh Ika aduh Ika mongka Bu Ika saya buat di SID saya short ya Pak ya saya short gitu begitu itu mempengaruhi tidak di dalamnya maksudnya mempengaruhi di nama yang saya short saya pendekkan itu atau tidak Pak Pak Nurohim ya Pak Nurohim mau langsung dijawab Pak ya maksudnya itu tadi kalau misalkan saya tambahkan ya tambahkan file lagi kemudian edit lagi mungkin disempurnakan lagi seperti itu itu akan mempengaruhi tidak di SID yang saya link yang saya pendekkan Pak itu mempengaruhi Boten maksudnya Pak H oke mongka Pak langsung dijawab aja Pak oke jadi gini ya Bapak Ibu sebetulnya untuk pembuatan microsite itu sebetulnya sudah sekaligus memendekkan link ya karena S.ID atau apa nah contoh ini ini dulu sebentar biar nanti ada penyamaan persepsi ini dulu sebentar saya takutnya barangkali dompeleng gitu ternyata loh rupa enggak apa-apa sudah terlihat enggak ini yang sebetulnya contoh saja yang sudah saya buatkan maksudnya ini kenapa saya buat seperti ini membantu guru-guru biasanya ini kita terbuka aja lah kadang ada Bapak Ibu Guru yang terkait kurikulum merdeka itu masih bingung terbuatan administrasinya utamanya kalau saya memang sih untuk utamanya adalah actionnya dalam pembelajaran tetapi kalau actionnya pun tidak tahu arahnya kan nanti bingung makanya saya tak buatkan seperti ini ini contoh saja yang sederhana sekali itu seperti demikian nah ini kalau saya disini ini menggunakan link semua Bapak Ibu jadi ketika saya klik ini misal CP ya itu akan mengarah ke Google Drive saya tadi sedikit menangkap dari yang Bu Ika sampaikan jadi nanti ketika saya mengklik ini capaian pembelajaran itu memang saya simpan link ininya itu ada di Drive makanya saya tadi di awal menyampaikan kalau bisa menggunakan akun belajar karena apa karena di Drive-nya ini itu masih bisa untuk menyimpan dengan kapasitas yang tinggi lah katakan 100 gigi itu kan termasuknya tinggi karena kita guru itu nah yang lainnya juga sama kemudian tadi yang diubah misalnya ya Bu ya sebentar ini nanti saya lihat ini dulu aja misalnya gini ini sudah saya buat Bu ya terkait yang sudah saya buatkan ini linknya adalah ini s.id sebentar bukan yang ini sebentar yang ada di bawahnya oke yang ini yang ada di bawah sebentar agak nge-cress ini ya nah yang ini komunitas belajar belajar oh bukan sebentar ini agak reda nge-cress ya sebentar ini belajar oke nah ini yang ini Bu ini yang sudah saya buatkan yang tadi ya yang tampilannya seperti ini adalah yang ini jadi linknya itu s.id garis miring sdn ya 0 3 sebegian kalau misalnya ingin kita merubah itu memang kita klik ini dulu aja di bagian edit ya nah kalau misalnya ingin menambahkan atau mengurangi atau yang lainnya lah atau ingin mengubah tampilannya juga bisa Bu jadi intinya kalau mau apa ya dirubah gimana boleh gak apa-apa memang ini tujuannya adalah ya namanya saja istilahnya untuk mengedit ya fasilitas edit disini artinya kita membuat bukan berarti itu sudah jadi yang tidak bisa dirubah lagi kita bisa merubahnya ya tampilan demikian ini ya contoh misalnya ini katakan tadi ya saya tadi belum disini belum menampilkan yang embed misalnya ya kita ingin menambahkan kita tinggal tambahkan aja dan apakah nanti akan berubah Pak tampilannya ya jelas berubah karena kita sudah menambahkan bagian tertentu gitu loh itu yang yang apa ya yang bisa saya sampaikan jadi kalau ketika kita sudah membuat microsite yang demikian yang seperti ini sudah yang ini kemudian kita ingin mengubahnya ya merubahnya dalam artian itu ingin menambahkan karena ada sesuatu yang ingin kita tambahkan lagi sehingga lebih menarik lagi ya maka kita harus ini di bagian bagian edit ya artinya di fasilitas editnya kita ubah apa yang ingin ditambahkan apa yang ingin kita kurangi seperti itu saja tentunya di oprakabrik ini oprakabrik berarti apa tentunya akan merubah tampilannya jelas itu pasti tapi gak apa-apa yang namanya saja belajar gak apa-apa intinya kita ini aja sih sebetulnya kalau mau belajar seperti ini jangan takut keliru Bapak Ibu artinya selama kita mau belajar hal kekeliruan dalam kalau menurut saya dalam IT itu hal biasa sebetulnya kalau sudah terbiasa nanti akan lebih mudah itu saja Bu Ika jawabannya sudah memenuhi harapannya Pak Ibn Sita Insya Allah sudah ada gambaran Pak Yasid kalau sering lagi boleh gak Pak boleh boleh sudah penanyaan yang lain dulu monggo Pak nanti setelah saya ada penanyaan lagi yang lain monggo baik Bapak Ibu saya tawarkan lagi barangkali ada yang mau bertanya Pak Taufik monggo Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh makasih Pak atas informasinya ini memang SID ya sebagai mikroset ini saya juga informasi yang baru ini menurut saya saya baru pakai yang versi gratis hanya kalau mendaftar akun untuk membuat mikroset ini malah belum pernah ini nanti coba saya ulik explore explore lagi Pak ini mungkin para kalian jenengkan yang sudah membuat akun itu bisa ini Pak apa namanya bedanya yang versi free dan yang versi upgrade berbayar itu pada apanya ya Pak apakah misalnya pada yang versi yang free apa namanya yang free itu ada batasan misalnya maksimal link yang bisa ditampilkan atau maksimal apa gitu Pak mungkin bisa dibagikan infonya yang sepanjang yang jenengkan tahu Pak makasih terima kasih jawabkan terima kasih Pak jadi gini kalau saya sih memang belum pernah menggunakan yang upgrade yang berbayar Pak selama ini memang saya masih menggunakan yang free dan ini yang saya sampaikan sesuai dengan judul ya free disini saya integrasikan dengan akun belajar nah kalau saya berpikir hemat saya itu adalah seperti ini ini kan akun belajar artinya akun resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah biasanya itu akan memiliki semacam hampir mirip mirip lah katakan premiumnya lah seperti itu yang premium tetapi yang tidak berbayar contoh saja itu kalau kita menggunakan kanva misalnya kanva kanva yang pakai akun belajar dengan yang pakai akun pribadi itu akan berbeda kalau yang akun belajar itu akan ada lisensi kanva for education nah ini juga kalau saya pikir itu demikian tapi ya memang selama ini saya belum bisa artinya belum pernah memetakan ya artinya yang pakai gmail pribadi dengan yang pakai akun belajar tapi ya selama ini memang saya menggunakannya adalah menggunakan yang akun belajarnya gitu seperti itu dan ya kalau saya pikir ini ini yang saya sudah buat memang ada sekitar berapa ini berarti baru buat ini ada 4 pak ada 4 memang tetapi di bagian ininya itu tidak ada kata-kata batasan ya tidak ada kata batasan mungkin kalau misalnya kalau misalnya dilihat di bagian komponen misalnya ada sesuatu misalnya yang pengen lebih lagi yang tampilannya lebih wah itu mungkin itu yang akan bisa di upgrade ya artinya harus berbayar demikian itu pak tapi kalau jumlahnya mungkin memang selama ini belum-belum termuncul belum muncul maksimalnya berapa microsite yang sudah dibuat itu belum-belum ini pak belum saya explore seperti itu pak atau nanti langsung dicoba aja silahkan pak Taufik untuk pembuatan microsite di sekolahnya atau untuk yang lainnya siap-siap nanti coba kita explore-nya ya ini memang belum menarik menarik juga ini nanti oke siap oke pak Taufik sudah puas ini pak siap pak sudah di eksplor lagi baik untuk penanya ketiga barangkali masih ada yang mau ditanyakan bapak ibu masih ada satu kesempatan untuk bertanya silahkan raise hand kalau tidak ada saya nanya lagi boleh ya pak bu Ika gimana bu Ika boleh tidak monggo bu iya masuk maksudnya langsung ini aja kalau boleh share screen boleh tidak pak maksudnya biar langsung minggu mumpung mumpung ada masternya Pak Yassid Pak Nur begitu maksudnya monggo bu terus ini rezekinya pak Nur bener ini kok dilalah nyenengan kok sinyal itu antang pak ini kebetulan masih di sekolah bu jadi antang oh ya Allah ya kalau di rumah itu sudah ini biasanya kalau pasti rumah biasanya apalah hilang lah ya pak ya saya bu kalau boleh berbagi saya boleh share screen pak ya sih pak Nur monggo bu bisa gak bu disitu kalau bisa monggo sudah terlihat belum malah belum pernah mengikuti yang kegiatan seperti hari ini jadi hanya dari dari youtube begitu saya nyoba membuat ini sedikit mikroset sederhana waktu mau lomba gugus itu saya buat untuk portfolio digitalnya kkg saya k3s yang ingin saya tanyakan intinya misalkan kk pak gambarnya jelas kk pak terlihat jelas misalkan begini disini saya disini ada misalkan ini nah portfolio k3s kk kk nah kan berarti kalau di klik di dalamnya eh muncul muntun pak tidak muncul bu belum belum terlihat berarti berarti harusnya saya sharenya di drive-nya pak ini nah oh iya iya oke saya saya berarti agak paham ini berarti pertanyaan panjendengan jadi gini misalkan intinya intinya gini ibu panjendengan itu kan ada portfolio k3s kemudian ini ketika panjendengan atau siapapun penggunanya ketika mengklik portfolio k3s itu akan mengarahnya ke link drive tertentu ibu nah di bagian linknya itu yang nanti panjendengan tautkan itu dimana maksudnya gitu atau bagaimana ini ini malah enggak kalau yang tadi insya Allah sudah terjawab pak ini lebih ke begini pak misalkan di portfolio k3s ini oh berarti kalau saya munculkan ini saya stop terus share screen yang drive-nya aja ya pak oke kalau bisa share screen ini yang all aja bu jadi nanti kita bisa lihat oke ini masih terlihat ya betul saya nantikan dulu sebentar sudah muncul pak sudah sudah terlihat nah ini ini kan mikroset saya pak kemudian misal saya klik salah satunya misal portfolio k3s nah itu sudah nah ini kan akan muncul drive nih pak betul misalkan begini pak ternyata ada beberapa hal yang pribadi gitu maksudnya ada beberapa item disini yang mau saya sembunyikan maksudnya biar tidak bisa diakses umum nah itu saya settingnya tetap disini kah di ini pak disini atau di masing-masing ininya pak misal item ini ada ini yang mau saya sembunyikan misal di monofosnya misalkan maksudnya tidak bisa diakses umum begitu berarti ini saya klik oh ini itu buka ya pak ini berarti malah buka ini pak maaf sebentar klik kanan berarti ini disininya dimananya pak yang harus saya ah klik kanan nah itu ya disini yang harus saya setting linknya begitu disininya pak ya coba itu klik bagi kanan ya nah itu siapa saja masih memiliki link itu ya siapa saja yang memiliki link itu masih editor kalau misalnya diubah jadi dibatasi gitu aja dibatasi oke berarti khusus di item ini bisa enggak masing-masing itu maksudnya tidak semua bisa diakses misal ada tapi ini masih tapi ini masih muncul kementerian itu siapa saja yang pakai akun belajar berarti tribun pak sebentar yang tadi ya klik kanan klik kanan itu juga boleh nah itu kan masih satu lagi nah coba di klik nah berarti coba jangan melihat ya eh cuman mana sih mana pak iya oh disini ya yang dibatasi ya pakai yang itu dibatasi berarti ininya di klik yang dibatasi di klik dibatasi aja coba ulangi lagi di klik yang tadi bu yang yang ini itu ya di klik nah pilih dibatasi aja jadi nanti itu aman untuk panjenengan yang lainnya itu paling yang bisa dilihat adalah file-file yang bisa dilihat itu kan terlihat di drive-nya juga terlihat itu ada yang gambar orang artinya gambar orang berarti yang berbaginya sudah hilang ya pak ya ikonnya ini ya betul khusus yang tadi yang mana boss tadi panjenengan itu tidak akan bisa diakses oleh orang lain kecuali panjenengan sendiri itu aja karena situasi per itemnya pun berarti bisa di set masing-masing ya bisa di setting masing-masing setting linknya betul betul demikian oke 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 ya demikian Bu Ika sudah dijawab pertanyaannya sudah lega ya Pak sudah terpuaskan saya satu lagi Mas Pak Rai satu lagi apa gimana monggo barangkali ada yang mau ini ini waktunya masih ada 10 menit lagi ini Bapak Ibu masih ada 10 menit silahkan bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan atau barangkali mau sharing sesuatu bisa itu di kolom cap pak sepertinya ada pak identitas praktik baik oh iya tadi iya sebentar ini belum di ini sih belum tak dibuka lagi sebentar kalau untuk sekitar mic rosset berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak Nur Rahim berarti sudah cukup sepertinya sudah cukup sepertinya sudah cukup sudah pinter kabel pak Alhamdulillah oke ini Bapak Ibu demikian acara webinar seri empat kali ini tentang pemanfaatan microsite terintegrasi dengan akun belajar ID dalam implementasi kurikulum merdeka matanya sangat luar biasa insya Allah bisa digunakan untuk kita baik sebagai guru maupun sebagai yang lain ya karena microsite ini multifungsi bahkan sebagai portfolio pribadi juga bisa termasuk Pak Nur Rahim nanti misalnya harus dipanggil kemana-mana bisa menyantumkan portfolio kita tinggal klik saja Pak nah sip beres karena sudah tidak ada pertanyaan mungkin kita tutup saja Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya Bapak Nur Rahim atas materinya kemudian tadi Pak Aryo dan teman-teman sekalian dari kapten dan kapten seluruh provinsi Jawa Tengah saya sebagai bawa acara mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tindakan dari kami cukup sekian kita akhiri pilih topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Nur Pak Yasid ditunggu next materinya siap Pak Yasid mungkin ini nanti materinya Pak Aryo sudah rawuh mendampingi Sampai jumpa di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih itu NPSM-nya Panjenengan Pak Taufik pengisi 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 berarti Panjenengan oh iya ya siap terlewat Pak Linknya oh iya mata nungun mata nungun Pak Taufik iya bagus bagus ya siap matur nungun iya Pak iya 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 eh ke ada di siapak Umpan baliknya Mas Arief Mas Arief Masih streaming Masih streaming Masih streaming Masih streaming Masihisto 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 But Terima kasih. 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 webinarnya saya pun rampung saya izin keluar terima kasih 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 terima kasih